Selamat siang Indonesia, informasi pertama, meski aparat perketat pemeriksaan di posko penyekatan mudik, masih ada saja tingkah pemudik demi lolos dari pemeriksaan. Nah, di Tangerang, Banten misalnya, pemudik nekat sembunyi di truk pengangkut motor. Banyak jalan menuju Roma, agaknya mempatah ini pas disematkan pada upaya para pemudik yang hendak pulang kampung di tengah masa larangan mudik lebaran tahun ini. Di Tangerang, Banten, sekelompok pemudik terciduk aparat sembunyi di truk pengangkut motor. Mereka bertahan di sela-sela barisan motor agar tidak terlihat. Namun, saat truk melintas posko penyekatan di gerbang kolci Kupa, upaya para pemudik ini pun gagal. Mereka dipaksa turun dan menjalani tes rapit antigen di TKP. Kami menangkap modus baru, yaitu kendaraan terpenumpang motor baru lanjut di tengahnya diisi oleh penumpang yang mengarah ke daerah merahnya di bawah delapan, yang di atas dua. Di Surabaya, Jawa Timur, tiga perempuan marah-marah kena ciket petugas saat melintas di posko penyekatan Jembatan Suramadu Senin sore. Mereka tak terima arahan petugas untuk putar balik karena dianggap pemudik. Para emak-emak ini mengaku mereka datang ke Surabaya, lalu kembali ke Pulau Madura dalam rangka belanja stok dagangan. Saking kesalnya, ketiga emak-emak mengeluarkan barang bukti dagangannya. Di gerobokan Jawa Tengah, pemudik rela berdesakan dengan hewan dalam truk demi lolos pemeriksaan posko penyekatan. Aparat mencuduk upaya nekat pemudik ini di posko Purwodadi. Saat diperiksa, dalam truk angkutan hewan tersebut ada 16 orang. Mirisnya, dua di antaranya adalah Balita. Semua berasal dari Tenggerang. Petugas akhirnya membolehkan 16 pemudik masuk wilayah gerobokan setelah jalani tes rapid antigen di TKP. Namun, tidak menumpangi truk angkutan hewan lagi, harus dijemput pihak warga terkait. Lain cerita di Kelautan, Jawa Tengah. Gara-gara nekat mudik, pengendara mobil yang melintas di posko penyekatan perambanan tancap gas hingga menabrak petugas yang berjaga di TKP. Aparat berhasil mengamankan pengemudi nekat tersebut setelah sebelumnya terlibat kejar-kejaran sejauh 1 km. Saat terciduk, ternyata sang pengemudi masih remaja 16 tahun, membawa mobil bernomor kendaraan asal Jakarta. Petugas memboyang pengemudi remaja tersebut untuk diperiksa intensif. Tim Liputan melaporkan untuk NAP.